Inovasi in-air monitor zaman now ini makin wow aja. Gak hanya makin wow, tapi makin murah juga inovasi-inovasinya. Sebagai konsumen, tentu saja pada seneng. Saya pun juga. Dan in-air monitor satu ini merupakan salah satu inovasi yang bisa dikategorikan wow. Biar gak banyak lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikitip. Sama dengan saya Sebastian, sempit biasa dengan sharing info dan racun mengenai dunia of sound audio. Baik di tablet atau desktop audio. Siapa yang gak kenal brand Tangjim? Angkat tangan. Saya kasih paham sedikit ya, brand Tangjim sendiri adalah salah satu brand Chai-Fi yang jago banget buat in-air monitor single dynamic driver. In-air monitor single dynamic drivernya rata-rata maknyus-maknyus ya. Sayangnya yang multi drivernya agak melempem-lempem, tapi yang single dynamic drivernya maknyus-maknyus. Salah satunya juga akan kita bahas single dynamic driver dari Tangjim terbaru yang diberi nama Tangjim For You. Ya, For You. Mungkin kalau saya cocok logi aja, For itu menandakan 4 tuningan yang ada di in-air monitor satu ini. Kalian gak salah dengar sekali lagi, 4 tuningan yang ada di in-air monitor satu ini. Dimana dia menggunakan semacam switch yang khusus gitu, ada obengnya ya, di dalam housingnya. Itu mirip seperti switch yang ada pada in-air monitor kesayangan saya, yaitu L-Conic. Yang menggunakan switch yang mirip-mirip juga. Ada 4 juga, dimana itu men-tuning khusus bagian bass-nya saja. Mungkin kalau kalian ingat JH juga itu ada yang deep kabelnya itu bisa kalian tuning juga untuk bass-nya saja. Tapi ini ada di dalam in-air monitornya. Selain itu untuk single dynamic drivernya sudah menggunakan DMT4 ya. DMT sendiri adalah semacam teknologi yang dikembangkan oleh Tangjim untuk dynamic drivernya. Jadi dia memiliki yang dulu 1, 2, 3, 4, sekarang sudah keempat ya. Untuk housingnya juga gak perlu ragu lagi, aduh hai banget full metal semua. Dengan kabel dual pin yang tentu saja detachable dan universal banget di in-air monitor satu ini. Dan buat info aja, tambahan, ini merupakan kolaborasi Tangjim dan juga Hivego. Jadi ya patut diapresiasi karena ini menarik banget, harusnya lebih banyak lagi kolaborasi-kolaborasi seperti ini. Untuk sensitivitas ada di angka 122 dB dengan impedance 32 ohm yang ada di in-air monitor satu ini. Dan sebelumnya kita mau thanks berat untuk Hivego sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selain kita bahas packaging dari in-air monitor satu ini. Untuk kesan packagingnya yang lengkap, kalian bisa cek aja di link di atas ya. Untuk lihat sensasi unboxing lengkapnya. Tapi bicara soal packaging Tangjim, tidak ada yang pernah mengecewakan saya. Baik dari yang lini termurah sampai yang lini high endnya dia, yang termahalnya dia. Tidak ada yang mengecewakan sama sekali. Mantep, mantep. Walaupun ya memang saya belum sampai yang terlalu high end, high end banget sih. Ya mungkin mid-endnya dia sudah mantep-mantep banget untuk packagingnya. Selalu berkarakter dan elegan banget. Untuk kelengkapannya cukup oke juga di in-air monitor satu ini. Dimana dia memberikan in-air monitor kabel lalu air tips 6 pasang. Yes, tidak pelit ya. Ada obeng juga untuk ganti-ganti switchnya dan sebuah pouch. Ya kalian bisa lihat pouchnya seperti ini ya. Jadi ya pouch-pouch seperti in-air monitor budget. Harusnya bisa lebih diberikan hard case gitu kan. Lebih keren ya harusnya ya. Tapi ya at least ada lah daripada nggak ada sama sekali. At least ada pouchnya juga. Dan secara muka memberikan skor B plus untuk packaging in-air monitor satu ini. Mungkin sekalian nitpicking sedikit, ya pouchnya ini sedikit kurang protektif menurut saya. Agak sedikit terlalu murah kesannya ya. Mungkin bisa diberikan hard case atau thin case gitu kan lebih oke banget. Selain kita bahas build quality dari in-air monitor satu ini. Oke, build sendiri dari in-air monitor satu ini berbahan metal dengan housing berwarna silver dengan finishing doff. Kalian bisa lihat aja di sini ya. Dan terdapat dua fan hole. Satu di dekat nozzle-nya dan satu di dekat dual pin-nya di sini ya. Jadi ada dua fan hole di in-air monitor satu ini. Di bagian dalam di sini juga ada switch-nya. Jadi ada empat arah switch ya yang bisa kalian pilih. Ada marking-nya juga left dan right di sini ya. Jadi bisa membantu banget untuk memasang cable-nya juga. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan berbeda. Sedikit berbeda ya untuk finishing-nya. Ya sama-sama metal walaupun dia sedikit berbeda dengan bahan housing-nya yang berbahan doff. Dan untuk diameternya kita akan ukur sama-sama aja. Dia ada di angka 6,2 mm. Ya mungkin selisih-selisih lah. Mungkin anggap aja 6 mm. Saya bulatkan di situ ya. Biar nggak bingung juga kalian nanti. Dan untuk nozzle-nya sendiri bisa dikategorikan nozzle yang cukup panjang. Dan sudah ada lips-nya di sini ya. Dan di sini juga sudah ada filter-nya. Filter warna hitam seperti ini. Kalau kita ke bagian faceplate-nya juga berbahan metal dengan desain mirror finish seperti ini. Jadi ada fingerprint-fingerprint. Saya di sini juga kalian bisa lihat ada tulisan for you. Dan tangjim di bagian kiri dan kanannya. Dia memiliki bahasa desain yang bisa dikategorikan elegan ya. Unisex di sini. Jadi bisa cowok-cewek masuk tanpa terkesan malu-maluin ya. Kalau mungkin terlalu feminim, cowoknya agak nggak enak pakenya. Kalau terlalu maco yang cewek juga nggak enak pakenya. Jadi ini unisex sih menurut saya untuk desainnya. Jadi minimalistic lah. Minimalistic design sih. Yang cocok untuk semua orang. Bicara soal kabelnya sendiri, kabelnya dual pin ya. 0,78 mm di sini. Sudah ada air hook yang pre-form transparan seperti ini. Untuk kabelnya sendiri adalah lid scooper plated silver di sini ya. Dan kalian bisa lihat di sini single braid. Warna silver di masing-masing sisi ya. Keren banget. Turun lagi ke bagian bawah di sini. Ada cinsela dan sempit yang sama-sama berburan metal. Ada tulisan for you-nya di sini. Bagian bawahnya di sini adalah two braided cable ya. Twisted ya di sini. Dan bisa dikategorikan kabel yang cukup lentur. Tapi nggak terlalu tebel-tebel banget untuk kabel inermoletro 1 ini. Untuk jacknya sendiri adalah jack 3,5. Barannya metal juga ya. Straight plug, gold plated ya. Triple di sini. Overall untuk build quality-nya kami berikan score A-. Sasunnya metal, mantep banget. Saya suka banget. Desainnya juga unisex banget ya. Mau digunakan cowok, cewek, nggak malu-maluin. Nggak ada kesan yang terlalu norak juga di sini. Jadi keren banget untuk desainnya. Kabelnya pun oke banget. Setelahnya kita bahas fitting dari inermoletro 1 ini. Housing dari inermoletro 1 ini bisa dikategorikan sedang ya. Mungkin agak sedikit ramping. Dan sedikit menonjol di bagian nozzle-nya ini ya. Dan untuk bentuknya ya. Bahannya metal ya. Jadi ya nggak super ergonomis banget. Tapi ya cukup oke lah. Tidak ada sudut-sudut tajam. Dan juga tidak ada fin yang aneh-aneh pastinya. Kalau bahannya metal gini. Untuk bobotnya memang housing-nya ini sedikit berbobot. Tapi kabelnya ringan. Tapi masih manageable semuanya. Dipakainya juga enak-enak aja. Pemakaiannya adalah over ear. Regular fit seperti ini. Dan disclaimer di sini kita menggunakan air tips bawaan dengan size M-nya ya. Kalian bisa lihat di sini yang size M yang warna putih ya. Untuk air tipsnya. Untuk kekedapan dan gripnya di sini. Kita goyang-goyang gini juga tidak terkesan luh sama sekali atau mau lepas gitu. Nggak ada sama sekali. Cuma memang dia bukan tipe yang super senak banget ya. Saya bisa maklumi karena bahannya metal. Biasanya nggak bisa lakukannya aneh-aneh sih. Apalagi ada switch yang didalamnya seperti ini untuk diganti-ganti gini juga mungkin salah satu hal yang membatasinya juga. Tapi ya nggak ada masalah sih. Fittingnya oke-oke aja. Cuma memang bukan yang super senak banget. Yang neken telinga kalian banget. Untuk dapat sealing yang mantep banget. Tapi trade off-nya itu biasa panas. Ini nggak ini tipe yang lebih ya apa ya. Nggak terlalu padat di telinga kalian. Nggak terlalu neken telinga kalian. Jadi nggak terlalu terkesan panas sih. Tapi memang kekedapannya masih kalah dengan yang kedap banget. Yang senak banget yang neken telinga kalian. Dan secara umum kami berikan skor B+. Untuk fitting dari inner monitor satu ini. Fitting yang cukup versatile dan saya rasa tidak akan terlalu bermasalah pada sebagian besar telinga orang sih. Di telinga saya pun nggak ada masalah sama sekali. So far so good aja sih. Selain kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini. Inner monitor satu ini memiliki arah suara yang variable ya. Mungkin bisa dikategorikan U-shape to neutral. Mainnya lebih ke arah bass sih. Kalau memang kalian mau tuning-tuning itu biasanya lebih boosting ke arah bass. Karena kalau misalnya bassnya turun banget. Itu bisa dikategorikan cukup neutral sih. Dan untuk di-drive inner monitor satu ini. Menggunakan HP nggak ada masalah sama sekali. Tapi saya sarankan kalau bisa dongle ataupun DAP. Tapi akan jauh lebih baik. Berbicara soal tuningan yang kita pakai di sini. Kita menggunakan tuningan yang ter-fun ya. Yaitu atmospheric tuning. Yang paling fun menurut saya. Dan untuk lengkapnya bagaimana suara dari 4 tuningannya itu. Kita akan bahas di komparasi nanti. Jadi kalian stay tune terus ya. Dan suara yang saya suka sendiri adalah suara yang neutral warm sounding. Oke, the moment of truth. Bagaimana tonalitasnya? Bagian bassnya sendiri bisa dikategorikan cukupan atau cenderung agak light ya. Agak ringan gitu ya. Untuk tekstur bassnya masih oke. Walaupun sedikit kurang jeje ya kalau bahasa Jawanya. Sedikit kurang bite-nya dikit. Kurang energinya dikit ya. Tapi ya pretty nice lah. Impactnya sih kurang ya. Dengan punch yang cukupan aja di sini. Rumble-nya di sini juga cukupan aja. Sedikit kurang berani sih menurut saya. Secara kuantitas sih walaupun bukan tuningan yang bassnya terbesar ya. Atmosferik yang kita pilih di sini. Tapi kuantitas bassnya ini masih bisa dikategorikan all-rounder. Tapi bukan bass yang memang meaty atau tebal. Lebih ke arah yang light sih. Kalau kualitasnya sih cukup bersih. Aman dari bleeding-bleeding. Dan detailnya masih dapet. Speednya juga lumayan di in-hand monitor satu ini. Bass yang saya rasa cukup all-rounder. Dan tidak untuk kalian yang basset akut sih menurut saya. Untuk bagian mid-nya di sini posisinya pas aja. Untuk male vocalnya somehow cukup nicely done. Dengan terasa neutral tapi sedikit kaku dikit ya. Suaranya cukup jelas artikulasinya. Dan terasa rada tipis sedikit untuk male vocalnya juga. Main lebih ke clarity dan detail dari vocalnya. Dibandingkan suara yang easy to listen ataupun tebal. Tapi tentunya in-hand monitor satu ini masih menyajikan presentasi male vocal yang masih enjoyable. Buat kalian yang mencari suara yang clear dan rada bright ini cocok banget sih. Female-nya di sini juga dipresentasikan dengan cantik. Masih ada sedikit bumbu brightnya ya di sini. Somehow tapi pas banget eksekusinya. Dengan clarity dan artikulasi yang sangat baik di sini. Overall juga masih terkontrol cukup detail tanpa terkesan agresif sama sekali. Rada-rada mirip Ola ya kalau saya nggak salah. Ya sudahlah masih nggak dengerin sih. Yang main vocal clear dan tentunya asik buat akustikan. Dan overall enjoyable banget baik male ataupun female vocalnya di in-hand monitor satu ini. Untungnya juga shouty-nya di sini masih mantep dan aman juga. Selain itu presentasi instrumennya juga ngalun dan blending dengan baik memberikan detail yang lengkap di in-hand monitor satu ini. Lanjut ke bagian treble. Treble-nya di sini bisa dikatukurkan sedikit pedes ya. Sedikit tapi treble-nya kesan cring-nya ini agak tajam di attack awalnya ya. Jadi bisa agak sedikit spicy-spicy sedikit tapi untungnya decay-nya cepat. Jadi ya masih bisa dikatukurkan aman dan cepat hilang si pedes-pedesnya itu. Memberikan kesan cring yang terasa tapi memang sedikit pedes sebentar ya. Sebentar kok pedesnya. Dan violenya ini cukup aman sih. Ada kesan bite-nya cukup rapi juga tapi sedikit ringan untuk weight note-nya. Gesek-gesekannya itu kayak terasa agak ringan aja gitu. Namun overall detail dan airy-nya bisa dikatukurkan sangat baik di in-hand monitor satu ini. Sibilansinya padahal code cool juga masih cukup aman di sini. Dan secara keseluruhan tonalitas dari 4U ini kami berikan skor B+. Bass-nya yang oke bisa disesuaikan dengan selera ya. Tapi memang bukan yang bass-y banget gitu. Yang warm bass gitu yang enggak ya. Meat-nya clear, clean ya. Dan treble yang sedikit pedes tapi cukup nagih. Selain kita bahas teknikalitas dari in-hand monitor satu ini. Presentasi dari in-hand monitor satu ini bisa dikategorikan presentasi yang ya tidak banyak bumbu yang aneh-aneh cukup apa adanya. Dan so far, I like it. Untuk timbernya somehow di in-hand monitor satu ini enggak ada masalah gimana-gimana ya. Menurut saya tuningannya juga mendukung di situ ya. Tapi memang agak sedikit-sedikit banget cool sounding. Untuk taste dari timbernya. Berbicara soal soundstage di in-hand monitor satu ini. Bagaimana soundstagenya? Dia menghasilkan soundstage yang cukup wide. Ada kesan depth-nya di sini juga. Pretty nice. Walaupun tingginya B aja. Jadi memang kita bicara soal soundstagenya dia terkesan 3D. Tapi yang enggak terlalu megah-megah banget karena kurang tingginya dikit sih. Untuk detailnya dari in-hand monitor satu ini masih dapet ya. Masih pretty good ya. Tapi memang kalau saya mau criticize sedikit ya. Dia sedikit kurang vivid aja untuk mikro-mikro detailnya. Jadi kurang greng aja gitu ya. Mungkin keterbatasan dari single dynamic driver juga ya dimaklumi. Harganya kan juga ya masih bisa dikategorikan cukup ramah di kantong lah. Ya dia memang mungkin enggak bisa ngalahin origin ataupun oxygen yang sudah eksis sebelumnya menggunakan single dynamic driver. Untuk clarity-nya pun di in-hand monitor satu ini enggak malu-maluin. Dan enggak terkesan mendem juga clear pretty good disini ya. Untuk separasi imaging dan positioning separasinya ini bisa dikategorikan not bad ya. Disini ya dapat memisahkan instrumen dengan instrumen dengan cukup baik dan instrumen dengan vocal dengan cukup jelas juga. Jadi ada air-nya disitu yang memisahkan in-air monitor satu ini ya. Lalu juga bicara soal imaging-nya. Imaging-nya juga pretty nice. Ada kesan layering-nya disini. Dan gambarannya ini middle row ya untuk in-air monitor satu ini. Berbicara soal positioning-nya juga peletakan instrumen-nya cukup precise dan kita bisa mendisting dengan cukup mudah. Dan seharusnya untuk teknis dari in-air monitor satu ini kami berikan skor B+. Ini adalah in-air monitor yang sangat bisa bersaing banget di kelas harganya sih untuk teknis. Selain kita bahas pro dan cons dari in-air monitor for you ini. Yes, in-air monitor satu ini cons-nya yaitu dia bukan untuk kalian yang mencari in-air monitor. In-air monitor yang warm ataupun dark side ya. In-air monitor ini bukan untuk kalian. Untuk pronya dari in-air monitor satu ini dia sudah memiliki fondasi suara tonal maupun technical yang pretty nice. Bisa menyaingi in-air monitor-in-air monitor lain di price range ya. Pro yang kedua ya itu dia sudah menggunakan switch yang mantep menurut saya. Kenapa mantep? Karena dia nggak hanya tuning 1-2 dB tapi beberapa dB yang terasa banget. Terutama anggap aja lah. Anggap aja nggak terlalu terasa minimal kalian dapat 2. Walaupun dari 4 itu pasti kalian kerasa 2 akan berbeda. Satunya yang lebih basic, satunya yang lebih neutral. Jadi kalian pasti akan kerasa di situ. Walaupun mungkin kalian rubah dari yang atmosferik ke pop. Mungkin nggak akan terlalu disting gimana-gimana ya. Mungkin kalau kalian nggak terlalu sensitif. Ataupun mungkin yang monitoring dan yang satunya apa saya lupa itu. Itu mungkin juga nggak akan terlalu ternotis untuk kalian ya. Tapi itu pasti beda antara yang bass ya. Yang atmosferik dan pop ini akan berbeda dengan yang monitoring dan satunya itu saya lupa sih. Reference kalau nggak salah. Pasti kerasa bedanya di situ. Untuk value for money-nya di angka 1,1 jutaan. Sudah dapat housing metal. Bisa dapat beberapa tuning-an juga ya. Packaging juga mantep. Suara juga fondasinya oke. Kamu masukkan dengan kategori good value dan kami berikan skor B+. Oke selanjutnya kita akan membahas sedikit ya mengenai tuning-an switch-nya ini. Apakah perbedaan dari setiap tuning-an switch-nya ini. Oke kita akan bandingkan di sini ada 4 macam suara ya. Kalian bisa lihat di sini switch-nya ada 4. Yang di sini atmosferik kalau saya nggak salah ini bawah ini pop ya. Atau atas yang pop ya. Saya lupa di sini monitoring satunya reference. Jadi ada 4 tuning yang dua. Dua dari empat. Bisa saya kategorikan dua ya. Yang pop sama yang atmosferik ini bisa dikategorikan yang paling fun. Dan juga yang monitoring sama yang reference ini paling netral. Ya itu ya mungkin bisa saya kategorikan seperti itu. Biar kalian jika bingung. Jadi ada dua rasa di sini. Atmosferik dan pop ini memberikan suara yang paling fun. Dimana terasa lebih tebel bassnya di atmosferik dibandingkan pop. Dan membuat kedua tuning-an ini bisa dikategorikan tuning-an yang V-shape. Sedangkan di neutral suaranya jadi lebih lean ya. Mungkin itu reference neutral itu lebih lean. Lebih neutral beneran dan somehow lebih show off di vokalnya. Tapi tetap dalam konteks yang bersih untuk ini monitor saat ini. Sedangkan untuk monitoring bassnya letoy dan cenderung netral. Memang cocok untuk monitoring sih. Dan akan lebih fokus pada monitoring vokal menurut saya. Saya sih kalau mesti milih saya tetap milih atmosferik yang saya rasa lebih lengkap aja. Dan penuh suaranya ya. Full sounding ya menurut saya. Dengan bass yang lebih berisi dan juga fun. Akan memberikan kesan yang lebih penuh. Suaranya juga lebih lengkap. Ya saya memang suka yang lebih fun-fun dikit sih. Ya itu sih mungkin gambaran untuk beberapa tuning-annya. Dari 4 tuning-annya ini bisa dikategorikan 2 rasa. Yang fun dan yang netral. Ya bisa kalian pilih-pilih sama dari mana aja yang kalian mau sih. Dari selera kalian bisa kalian sesuaikan juga. Kesimpulan. Kalau kalian mencari alternatif dari Ola upgrade-nya. Ini bisa kalian pertimbangkan. Atau mungkin mencari internet monitor yang bening-bening. Yang bersih-bersih. Ini bisa juga kalian pertimbangkan sebagai alternatif. Mungkin memang dia agak sedikit needs arah suaranya. Tapi nggak ada yang salah sama sekali di internet monitor satu ini menurut saya. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai For You ini. Tangjim For You. X-Hypego. Mungkin kalau kalian suka, jangan lupa subscribe. Klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita at Soundignity. Agar kalian tidak tinggalkan wajah-wajah terbaru mengenai dunia deportable dan desktop audio. Kalau kalian pertanyaan seputar ini monitor satunya, feel free to diseperti yang kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Soundignity. Pamitkan diri sampai jumpa di video berikutnya. Have listening. Stay healthy and ciao. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.